Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel tentang Android 1.2.3 Oke pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan tutorial bagaimana cara install TWRP recovery di Samsung J2 Prime teman-teman ya Oke langsung saja kalian download aplikasinya di deskripsi saya ya teman-teman ya Oke setelah kalian download, langsung saja kalian buka teman-teman Ini diisi ya Sekarang bagi kalian yang belum install drivernya untuk driver Samsung Kalian install terlebih dahulu ya teman-teman ya Jika sudah kalian langsung saja buka obin yang sudah kalian download ya Ini ada juga di deskripsi saya tanda Oke, baru open Setelah jendela coding terbuka teman-teman ya untuk software Misal TWRP nya terbuka seperti ini Kalian masukkan file TWRP nya ya teman-teman ya TWRP yang sudah kalian download Nah disini saya menggunakan TWRP official SMG 532 Oke ya teman-teman Oke kita klik Selanjutnya di bagian option teman-teman Di bagian option kita aktifkan auto reboot nya ya teman-teman ya Oke seperti itu Dan kita langsung klik start Tunggu sampai selesai Nah sudah seperti itu Oke sobat jika sudah selesai ya Sekarang kita lepas baterai terlebih dahulu ya teman-teman ya Lepas baterai terlebih dahulu Oke baik untuk file verify nya Kalian masukkan ke SD tab Yang sudah kalian download di deskripsi saya ya Sekarang kita akan reboot ke TWRP nya dengan cara tekan tombol Chrome Up Home dan Power nya ya Kita rabel samaan Oke Ada tulisan save warranty bit Oke di kosong kita abaikan saja Dan kita tunggu sampai loading ke TWRP Oke Sudah seperti ini ya teman-teman ya Di bagian ini kita klik saja Seperti ini Kita langsung switch ke panel Oke Kita lanjut ke install Select storage Nah disini ada Internal storage nya kosong teman-teman Dan MyOS dekrat juga kosong semua teman-teman ya Internal nya kosong Oke caranya seperti ini teman-teman ya Kita klik wait Terus di bagian ini kita klik format data teman-teman ya Disini kita klik yes Yes Lanjut Oke Sudah seperti ini Klik back Oke Dan kita coba lagi Kita pilih select Nah sekarang ada teman-teman ya Sudah ada Oke Selanjutnya saya akan mount SD Card Di SD Card Ini tidak terdeteksi teman-teman ya Oke sekarang saya akan mencoba Menggunakan USB OTG teman-teman ya USB OTG Kita coba terlebih dahulu Oke sebentar ya Oke sebentar ya Oke sobat jika sudah Terbaca USB OTG atau micro SD Card kalian ya Kita lanjut ke install Nah disini saya menyediakan 2 Noverity ya teman-teman ya Kita pilih yang atas nih teman-teman ya Nah sekarang kita sweeper kanan Kita tunggu sampai selesai ya teman-teman ya Nah oke Kita sweeper dalvik cacet terlebih dahulu Hebat Dan kita reboot Reboot system ya teman-teman ya Dan kita tunggu hasilnya apakah bot log Atau berhasil teman-teman Kalau berhasil kita sudah mempunyai TWRP teman-teman ya teman-teman ya Oke Disini kita tidak routing terlebih dahulu ya teman-teman ya Nanti di video selanjutnya Saya ingin mencoba Kalau install TWRP yang ada ya teman-teman ya Kalau misalkan sudah berhasil Kita akan lanjutkan lagi Dengan TWRP teman-teman ya Oke sekarang kita reboot Kita tunggu hasilnya Nah disini saya Menggunakan Samsung Galaxy J2AC ya teman-teman ya Jadi firmware nya Sebenarnya Galaxy J2 frame itu sama dengan Samsung Galaxy J2AC ya teman-teman Oke Ini sedang reboot ya kita tunggu saja Kita tunggu sampai selesai teman-teman Oke sobat sudah berhasil masuk ke home screen teman-teman Oke sekarang kita akan lanjut Untuk setting HP seperti biasa ya teman-teman ya Oke mungkin cukup sampai disini Dan kita akan coba lagi untuk Road nya ya teman-teman ya Kalau sampai Kalau sudah muncul logo seperti ini ya atau welcome teman-teman ya Kita berarti sudah berhasil menginstall sebuah TWRP ya teman-teman ya Kita sudah berhasil Oke kita lanjut ke install TWRP nya ya teman-teman ya Oke mungkin video ini cukup sampai disini saja teman-teman Kita lanjut Road nya Dengan video selanjutnya teman-teman Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh